Jajaran Polsek Teluk Butung Selatan Bandar Lampung berhasil meringkus pelaku pengedar narkoba yang menyasar para nelayan. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 8 klip sabu siap jual. Polsek Teluk Butung Selatan berhasil meringkus pengedar sabu-sabu di Jalan Ikan Kakak Pesawahan Bandar Lampung. Pelaku inisial S48 tahun mengaku mengedarkan sabu-sabu ke nelayan di sekitar pesisir Bandar Lampung. Kapolsek Teluk Butung Selatan mengatakan dari hasil pengledahan di rumah terasangka, ditemukan 8 paket berisikan klip sabu siap jual. Barang bukti yang kami amankan berupa 8 plastik klip berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu. Modus operandinya pelaku dalam melakukan peredaran narkotika jenis sabu dengan cara membeli terlebih dahulu sebanyak 1 gram dengan harga 900 ribu rupiah. Kemudian narkotika sabu ini tersebut dipecah menjadi 13 paket sabu yang dalam tiap paketnya dijual seharga 100 ribu rupiah. Sementara itu pelaku mengaku terpaksa melakukan jual beli narkoba karena tak sanggup menghidupi kebutuhan sehari-hari 6 anak dan 2 istrinya. Per hari dapat berapa pasien? Tidak tentu, paling banyak berapa? 5, 6, 5 pasien. Pelajar atau apa kalangan yang beli? Kerja, nelayan. Nelayan? Nelayan. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114-112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.